Intro Beranggir-begir Ketangan kujian Melobor dan melangsung Menyempurnya amanah Berjuang dengan sebuah kerajaan Tidaklah Islam yang utama Saya sependapat Dengan Ketua Panitia Dengan tema ini Merajut Kisah dan Kasih Yang siap-siap dengarkan ini Terutama kalau kisah kasih ini Ya pasti ada ikmawati yang tersinggung Jangan yang tersinggung ya Pertama saya ingin Merajut kisah dengan Pak Ahmad Tawallah Ya Saya mungkin adik-adik Saya perkenalkan diri dulu Ya Saya Firmandus Ali Saya masuk TC IPM Karena terpaksa Tahun 74 Ya Saya satu lektin dengan Kak Purka Naim Angkatan pertama Gagal Saya masuk angkatan kedua Baru berhasil Ya Saya satu lektin dengan Istrinya Kak Darwis Lantik Kak Rasdiana Rasak Ini ada cerita Kisah kasihnya juga beliau Waktu saya di training di TC 1 Saya heran Kenapa ini Kak Darwis selalu dekat-dekat dengan saya Ya Ternyata Ada rasa kasih Dengan di samping saya Tiga bulan kemudian jawabannya Pak Darwis Lantik Melamar Kak Rasdiana Rasak Anaknya Sekretaris Anaknya ketua Aisyah Pimpinan Daerah Sidram Ya Saya tahu persis Karena Orang tua saya Ibu saya Waktu itu Menjabat Sebagai Sekretaris Aisyah Kabupaten Sidram Beliau ada sekarang Di blok Kemenampingi saya Saya bilang Saya mau hadir Saya mau ajak ke sini Tapi beliau tidak Mampu lagi berdiri lama Kalau dengan ke Ahmad Tawala Saya Hampir mati Dengan beliau di tengah laut Tapi semangatnya beliau memberikan saya semangat juga Dengan hanya satu kata Ini jihad Dan beliau Berdiri sambil asan Sebelum asan Dia berteriak Ya Allah Kalau tidak ada lagi orang yang benar Di atas perahu ini Tenggelamkan saja Perahu ini Saya bilang ke Ahmad Jangan begitu Saya tidak bisa berenang Alhamdulillah Ke Ahmad Tawala asan Sebelum asan Dia dobrak itu Kaca Ruang kemudi Sambil Sambil kaptennya itu Tidak bergumi Karena yang Dia mau selamatkan ke Ahmad ini adalah Materi TM1 TM2 Anak LI Di Nusa Tenggara Barat Saya bertiga waktu itu Saya sudah mabuk Teman-teman Cuma ke Ahmad Tawala Yang tidak mabuk Asan Pada saat selesai asan Kapal seakanan terangkat Dan terdampar Di kampung Tengah Dan kita 3 hari 3 malam Terkembang ambing di laut Sampai di Bima Kita berangkat Dari kapal ke kapal Terasa Saya pegang Di atas kapal ada kuda Saya ditendang kuda Turun lagi Subuh hari Kita angkat kopor Kita kesasar Masuk ke Komples Abri Dikira kita pencuri Saya bilang Ini apes kita ini Pak Ahmad Sampai di tempat ini Semua orang bertepakur Menunggu kita Ternyata 2 hari 2 malam Sudah menunggu instrukturnya Kita ketok-ketok pintu Kita katakan Ini ada rombongan Dari Makassar Karena salah dengar Dikira kita gerombolan Kita dilempari lagi batu Lengkap sudah Penderitaan kita Dan ke Ahmad Tawala Saya ingat sekali Langsung berdiri Memberikan ceramah Langsung menangis Semua orang Karena menyesal Kenapa kita dilempari Itulah Kisah saya dengan Pak Ahmad Tawala Berjuang Mentraining Ada kurang lebih 500 orang Burunya ada kurang lebih 30 orang Untuk dilatih Instrukturnya Karena waktu itu Suara Selatan Terkenal Instrukturnya Bawakili Pimpinan pusat Untuk melatih Di provinsi-provinsi Itu Kisah saya dengan Pak Ahmad Tawala Dan Dialah yang memberikan Spirit saya Sehingga saya Tidak jadi meninggal Kemudian yang kedua Di TM2 Saya disuruh Pimpin Psikotest Itu orang Bima Tidak Terimati dua kali Dan yang menghidupkan Sebenarnya adalah Pak Ahmad Tawala Sebagai Waktu itu Ya perlu saya Sampaikan juga ini Saya perkenalkan Ini ada Sekretaris Pimpinan Daerah Luhu Timur Ini Pak Dokter Tamrin Rasik Sebenarnya Kalau bukan Muhammadiyah Dan Caplok Saya keberatan ini Karena di Caplok Dari Luhu Timur Dia sekarang dosen Di Universitas Muhammadiyah Makassar Sidenenrapang Ya Dia sekretaris PDM Sekarang dia Ini beliau ini Dia angkatan Pertama di Baranti Kalau tidak salah Dia kader Dan dia dari Luhu Timur Selama dia di Luhu Timur Dia berkipra terus Di Muhammadiyah Karena dia dari Perusahaan PT PT.Pale Pengusahaan Nikel waktu itu Dan sekarang Masih tetap Jadi sekretaris PDM Luhu Timur Jadi IPM Luhu Timur IPM Sidrap ini Ada dimana-mana Ada dimana-mana Sekarang ini Nah jadi Wajarlah Kalau IPM Ika Korda Sidrap ini Tetap Tetap ada Mudah-mudahan ada cabang ini Dan Saya ingat sekali Ini ada Pak Kalampata Ya Ini ada Andi Emiwati ya Ini ada Andi Emiwati Saya terkesan sekali dengan beliau Saya masternya Waktu itu Pak Agni Kuba Dawudah Sekda Ya Karena Andi Emiwati Pakai jilbab Ada undangan Dipenda Untuk menari Andi Emiwati Tidak mau menari Karena tidak mau Lepas jilbab Dia berkeras Dan saya dipanggil Pak Sekda Andi Kuba Dawudah Minta tolong Kali ini dibantu saya Nah Kali ini dibantu saya Jemput tamu dulu Dari Unhas Lepaskan jilbabnya dulu Andi Emiwati Berkeras tidak Menangis dia Dan dia katakan Saya tidak akan Lepas jilbabnya Saya akan menari Tapi tidak Saya lepas jilbab Saya sudah berjanji Di instruktur saya Dan dia bilang Pak Sekda Oke nak Kali ini Anda Berjanji Dan insya Allah Saya akan naikkan haji Dan dia betul naik haji Gara-gara IPM Dia juara Juara dua Tidak toh Se-Indonesia di Cibubur Pulang dari Cibubur Disuruh Angkat Pidatonya Berjudul Kawin Paksa Karena dia Dikawin Paksa Oleh Pak Sekda Waktu itu Dengan jodoknya Dari keluarga Menangis Pak Sekdanya Setelah dia pidatok Direbut Maik Sebenarnya bukan Kesalahan saya ini Ini kesalahan neneknya Katanya menjodokkan Ini Andi Emiwati nih Sebenarnya dia hadir Hari ini Tapi dia Beliau tidak sempat Dan saya sempat Jadi Beliau sempat jadi Bendara Panitia Muktamar Di Makassar Ya saya Sopirnya waktu itu Saya Sekretaris Panitia Waktu Muktamar IPM Di Makassar Itulah kisah Merajut Kisah saya Nah untuk Merajut Kasih Saya kira Tidak bisa saya Ungkapkan disini Nanti saya Ungkapkan disini Karena tadi Saya dengar Ada yang paling Rindu dengan saya Karena waktu Instruktur Saya selalu Terpilih Jadi instruktur Yang paling simpatik Tapi setelah Setelah training Tidak ada yang Mau menerima saya Jadi Pendampingnya Kamat Terpaksa saya pilih Orang Maros IPM Maros Saya pilih Karena IPM Sitrap Tidak ada yang Yang berani Pilih saya Ini kisah Kasih saya IPM Makanya saya herang Kenapa ini Peserta Kalau Peserta TM1 TM2 Instruktur Yang paling simpatik Saya yang paling banyak Ternyata Setelah ini Tidak ada yang Mau memilih Jangan Mudah-mudahan Ada yang tersinggung Mudah-mudahan Ada yang tersinggung Kalau tersinggung Alhamdulillah Saya kira Itulah Kisah saya Merajut Kasih saya Sependapat Mudah-mudahan Kalampatnya Ini juga Bisa Merajut Ini Saya kira Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati